Intro Di segmen Laporin Aja kita kali ini, Pemirsa kita akan membahas mengenai kondisi angkot khususnya di kota Surabaya bersama dengan rekan kami Irma yang akan melaporkan. Silahkan, rekan Irma. Ya Pemirsa, gini kita memasuki segmen Laporin Aja, SBO TV bersama saya Irma Novarina. Nah, segmen khusus Laporin Aja untuk bisa menerima atau juga menanggapi laporan dari warga terkait dengan permasalahan khusus untuk nantinya bisa kita telusuri dan juga kita suarakan. Dan di segmen khusus Laporin Aja kali ini, saat ini saya tengah berada tepat di depan daripada kantor atau juga sekretariat daripada komunitas angkutan se-Surabaya, di mana polemik yang akan disampaikan kawan-kawan yang juga menjadi wakil atau menjadi driver supir daripada beberapa rute pelayanan angkutan di Surabaya. Ingin sekali juga menyampaikan polemik daripada ketuntutan atau harapan yang segera ingin untuk bisa diwujudkan, yakni permajaan atau juga perubahan sistem angkutan umum yang ada di kota Surabaya agar peningkatan atau maksimal pelayanan bisa segera dilakukan. Saat ini saya bersama dengan perwakilan daripada supir atau driver yang juga tengah berkumpul untuk nantinya saya juga ingin sekali mendapatkan informasi lebih detail lagi seperti apa tuntutan atau juga harapan yang memang segera ingin bisa diwujudkan tentunya dengan campur tangan pemerintah kota Surabaya yang dalam hal ini juga turut menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal terkait dengan angkutan umum di kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui Pak Mirsa terkait dengan angkutan umum, masyarakat sekarang memang sudah makin dimudahkan dengan banyaknya pilihan yang ada. Namun ketika berbicara soal angkutan umum, seperti yang bisa Anda lihat, seperti di belakang saya ini ada beberapa angkutan umum yang juga stand by. Ini menjadi salah satu moda transportasi awal yang memang sejak dulu sudah digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Ketika berpindah dari satu titik ke tempat yang lain dan tentunya ini juga salah satu fasilitas untuk siapapun para masyarakat yang masih belum bisa mempunyai kendaraan pribadi. Saya akan mengawali perbincangan ini untuk nantinya bisa mendapatkan informasi lebih detail dan apasajakah polemik atau mungkin kita berbicara soal kondisi dari angkutan umum di kota Surabaya. Apakah sangat sudah dikatakan tidak layak atau bagaimana? Saya akan mengawali perjumpaan ini dengan Bapak. Boleh saya sapa dulu dengan Bapak siapa ini? Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto sebagai ketua daripada angkutan Surabaya? Iya, saya ketua komunitas angkutan kota Surabaya. Oke, baik Pak Yanto. Terkait dengan apa yang nantinya ingin disampaikan, yakni tuntutan atau juga harapan yang diinginkan oleh para supir atau para driver yang memang juga saya bilang menjadi penggawa-penggawa pelayan yang tentunya memberikan pelayanan masyarakat angkutan umum. Nah, ini seperti apa Pak? Saya meminta untuk kesempatan dari Bapak menjelaskan lebih dulu terkait dengan kondisi yang ada sekarang atau mungkin juga permasalahan yang dialami oleh driver supir. Terima kasih Pak kesempatan yang beri kepada saya. Sebetulnya harapan kami kita bisa melalui penumpang dengan baik ini, kita perbaiki, perbaiki cara pelayanan, perbaiki fisik kendaraan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin komunikasi dengan Pemkut Surabaya, bagaimana membangun angkut Surabaya supaya bisa bersaing dan bisa melayani masyarakat dengan tepat dan layak dan baik untuk masyarakat pelaku angkutnya itu. Yang saya minta untuk penjelasan terkait dengan kondisi yang ada sekarang Pak, bagaimana mungkin jumlah rute yang awalnya berapa, mungkin saat ini juga datangnya seperti apa, dan mungkin keseharian, misalnya satu supir saja melayani penumpang. Nah itu kondisinya seperti apa Pak, khususnya yang mungkin juga menjadi polemik daripada supir itu sendiri. Untuk saat ini yang awal jalur itu 58 jalur se-surabaya, se-surabaya 5 jalur. Sekarang tinggal kurang lebih 38-35, ini belum kita butuhkan detail karena kami sudah saat ini dalam proses pendataan. Nah nanti, ini untuk kondisi angkut sekarang, per unit lane per track itu, per jalur itu tidak bisa maksimal untuk melayani, karena kondisi kita persiapan kita berat, dan angkut kita juga kondisi seperti ini. Mau membangun itu kita juga kesulitan karena penumpang sudah banyak. Pak, kalau misalnya berbicara soal satu supir untuk melayani penumpang, ini rata-rata dari per satu rute se-surabaya, ini rata-rata bersisa berapa lane atau berapa angkut saja Pak? Kalau satu lane, sekarang kira-kira ini 40 persen, 40 persen sekarang tinggal 40 persen yang bisa melayani penumpang dan asis itu. Berarti satu rute kira-kira masih ada 10 angkutan Pak? Ada, ada yang tinggal 40 persen, ada yang 30 persen, ada yang lumayan 70 persen ada. Tapi itu sudah jauh berkurang begitu ya? Jauh berkurang, ini karena rakyat-rakyat sopir dan pemilihan itu mesti tanggung jawab sebagai pelayan, tetap kita jalankan walaupun pengajaran itu sangat minimal sekali. Inilah tuntutan kami bagaimana sopir angkut dan juga pemilihan angkut ini punya pengisian layak dan bagaimana pemilihan itu ikut bertanggung jawab dengan kondisi kami saat ini. Terkait dengan penghasilan, saya boleh diberitahu juga rata-rata satu supir untuk setiap hari. Ini mulai melayani itu berangkat sejak jam berapa dan mungkin pulang jam berapa Pak? Nah ini, ini yang kami juga punya, gini rekan-rekan punya, saya tanggung jawab bahwa kita ini pelayanan masyarakat, tidak menghitung waktu, habis surat subuh jam 5 sudah berangkat, pulang juga begitu, nanti jam 9.10 baru pulang. Kalau penghasilan, wah ini kalau di penghasilan sangat minimal, nggak sesuai dengan... Seperti apa Pak, berapa Pak, kira-kira rata-rata? Rata-rata ini bagaimana, rata-rata sulit? Ya 40, ya 40, 30, 50, lah itu rata-rata segitu-gitu aja lah. Boleh saya melilisik lebih detail dengan mungkin supir yang lain yang ada di sini, boleh ditambahkan dengan Bapak? Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sunari. Pak Sunari, kalau Pak Sunari untuk rute Surabaya, di rute mana Pak? Joyoboyo Manuan. Oke, Joyoboyo Manuan, oke kawasan yang memang cukup jauh ya dari Joyoboyo dan Manuan. Kira-kira Bapak berangkat sendiri, memang betul habis subuh langsung berangkat untuk juga melayani penumpang, Pak? Untuk sekarang ini, kalau dulu ya, sekarang ini kita bagi, jadi dari 1550 unit yang jalan sekarang tinggal 70. 70 pun kita bagi dua, satu hari jalan, satu hari libur. Karena kalau jalan semua nggak kebagian. Itu pun penghasilannya hanya sekitar itu, antara 30, 40 itu paling gede. 30 ribu? Kebutuhan di rumah itu minimal, untuk hidup layak itu 80 ribu. Nah sekarang dengan penghasilan seperti itu, mungkin ibu bisa bayangkan, kita mau nggak mau itu numpuknya numpuk pinjaman atau hutang. Nah justru itu kita ingin ulunan dari pemerintah, baik pusat maupun pemkot, agar taraf hidup kita itu bisa dinaikkan. Jadi kita nggak nutut terlalu macam-macam. Saya akan berikan kesempatan untuk nantinya khusus di penyampaian harapan. Tapi saya ingin tahu lebih detail seperti apa sehariannya terlebih dahulu ya, Pak. Ya mohon untuk nantinya juga bisa disampaikan lebih detail. Pak, kalau misalnya Bapak setiap hari khusus di Joyoboyo saja, kemanuan ya, 70 unit bersisa. Nah satu hari masuk, satu hari enggak begitu ya. Itu tetap untuk jam pelayanannya seperti apa, Pak? Sama, pelayanannya itu habis subuh, sudah ada yang melayani. Nanti setelah jam 8, 9, jam sampai jam 9 malam. Sampai penumpangnya tinggal 1-2 orang, maaf Bu. Karena ini cuma 3 orang, kita nggak bisa ngangkat. Nah itu. Sampai, tapi kita tunggu sampai detik-detik seperti itu. Demi pelayanannya, ya. Oke, sampai malam. Pak, kalau misalnya 30 ribu, 40 ribu, itu berarti rata-rata ngangkut penumpang cuma berapa orang saja? Kalau kita satu rit, naiknya itu 14 orang, kali lim, lim, 70 ribu. Kalau turunnya kosong, diambil bensin 30 ribu, 30 ribu tinggal 40 ribu. Belum untuk kebutuhan administrasi anggota itu, kali lima ribu. Jadi bayangkan, kalau yang setoran. Kalau untuk yang setoran gimana, Pak? Kalau yang setoran 30 ribu, terus nyetor aja nggak bisa. Dia bawa 25 ribu, tapi nggak nyetor. Oke, baik. Saya boleh ditambahkan ke yang lain, ya. Mungkin nantinya ini juga, kurang lebihnya mungkin sama. Nah, tapi soal daripada supir kan punya cerita masing-masing, ya. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Ismail dari angkutan Lense. Lense, Pak Ismail. Lense ini rutenya dari mana ke mana, Pak? Demak Karang Menjangan. Demak Karang Menjangan? Ada yang lewat Indrapura. Oh, oke. Pak, ini soal daripada yang Bapak ketahui sebagai supir. 30-40 ribu untuk Joyoboyo Kemanuan. Kalau Bapak sendiri, kurang lebihnya rata-rata setiap hari bisa megang uang, nilai kotornya berapa dan nilai bersihnya berapa? Kalau dulu, ya setengah hari itu bisa dapat 100, Mbak, kita, Mbak. Kalau sekarang, habis subuh itu kita berangkat sampai sore itu sulit, Mbak. Untuk dapat 50 ribu itu sulit. 50 ribu rupiah saja sulit? Sulit sekarang. Apalagi yang jalur Indrapura itu sudah banyak yang ya penyebab ya juga online itu juga berpengaruh itu besar. Dan ketepatan waktu itu, Mbak, juga kan penumpang saya berinteraksi langsung sama penumpang itu, Mbak. Maksudnya Bapak sengaja tanya begitu ke penumpang? Tanya ke penumpang langsung. Kenapa, Mbak, sekarang banyak kan dia nunggu terlalu lama gitu. Kan pilihan angkutan yang sekarang sudah banyak online gitu ya. Gojek juga sepeda. Dia kalau lainnya itu agak lama datangnya, dia langsung beralih ke aplikasi gitu, Mbak. Soalnya kita, saya sendiri sampai mengorbankan penumpang itu untuk, kalau penumpang sudah ada, ayo mas, saya sudah telat mas gitu. Saya selangsung. Sering seperti itu, Pak? Sering seperti itu. Biarpun dapat dua orang gitu loh. Saya cuma kasihan sama penumpang, supaya dia tepat waktu, nyampe tujuan gitu. Supaya tidak telat di kantor atau sekolah gitu. Kalau untuk satu penumpang dengan rute yang Bapak lakukan, ini satu orang penumpang dibebankan untuk pembayaran berapa, Pak? 5 ribu, kalau anak sekolah itu 3 ribu. Oke, 5 ribu rupiah. Kalau misalnya dua orang, berarti Bapak ngangkut cuma 10 ribu? 5 ribu, kita BBM-nya kita BP itu udah 35 ribu. Perbandingan yang sangat cukup jauh ya, Pak ya? BP kadang dapat tiga orang gitu. Satu red itu dua orang, kembalinya lagi satu orang gitu. Cuma kita hanya, apa itu, kasihan sama penumpang gitu, supaya dia beralih lagi ke angkut gitu loh, Mbak. Supaya gitu, ketepatan waktunya itu. Kalau masalah pilihan mobil bagus itu, saya rasa nomor dua itu, Mbak. Tapi itu perlu? Ya, perlu, memang perlu. Kan kalau tepat waktu, mobil bagus, penumpang mungkin beralih ke kita juga, Mbak. Iya, gitu. Karena mengingat masyarakat saat ini juga makin kritis, terlebih juga makin dimancangkan dengan banyaknya pilihan. Pak, kalau misalnya saya sebut ini juga efek daripada modernisasi, apakah Bapak sepakat? Dan dalam hal ini, Bapak coba, saya pengen tahu, apa sih koreksi daripada para supir sendiri yang juga dirasa selain ketepatan waktu? Ya, memang sekarang angkutan kita ya agak prihatin juga gitu loh. Kondisi kendaraan kita juga prihatin. Cuman kalau perawatan kita ya butuh biaya juga gitu loh, Mbak. Makanya kita mau merawat ya, kita dapat uang berapa, habis belanja gitu berapa, kita sisihkan untuk perawatan itu ya, yang supaya nggak mau kok di jalan dulu gitu loh. Kayak, Boroboro perawatan untuk belanja sendiri kita sudah kesulitan gitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin selain Pak Ismail, ada penambahan lagi? Baik, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, Pemirsa, memang banyak sekali faktor-faktor yang juga makin menambah beban daripada supir yang saat ini juga masih bertahan untuk memberikan pelayanan daripada penumpang atau juga masyarakat, khususnya di kota Surabaya. Tapi jumlah yang memang tadi sempat disebutkan, sudah mengalami banyak sekali kekurangan, yang awalnya 150 dan yang ada di satu rute yang sama, saat ini bersisa sekitar 40 hingga 50 persen saja, dengan pendapatan nilai bersih setiap hari hanya berkisar 30 ribu hingga 40 ribu rupiah saja. Boleh saya ditambahkan yang lain dengan Bapak, mungkin Pak Syafi'i, dengan Pak Syafi'i rute dari mana Pak ini Pak, untuk klannya? Dari rute ke Putih sampai ke Oswilangun, ke Putih. Baik, Pak yang seperti tadi sempat didengarkan dengan beberapa kawan supir yang lain, mungkin Bapak juga ada pengkoreksian tersendiri, apa yang perlu dan juga diinginkan dengan apa kondisi angkutan umum saat ini? Ya, yang jelas, saat ini angkutan umum, khususnya angkut ya, ini sangat memprihatinkan. karena awalnya ini pendapatan 100 ribu per hari, sekarang ini ya turun 50 ribu per hari. Jadi sulit sekali untuk, apa namanya, mencukupi beban yang ada di rumah, khususnya di keluarga. Bapak sendiri, kalau untuk menjadi supir daripada angkutan umum di Kota Surabaya sudah berapa lama, Pak? Saya sekitar kurang lebih 10 tahun, ya ini menekuni sebagai supir angkut di Surabaya. Ya, dulu memang enak pada waktu tahun 90-an lah. Akhir-akhir ini, setelah adanya angkutan online ini, maka banyak supir-supir yang mengeluh, di mana pendapatan itu sangat drastis menurun. Yang awalnya ya tadi seperti 100 ribu, hingga lebih dari 100 ribu, sekarang ini ya kurang sampai 50 persen lah, pendapatan supir. Saya kira rata-rata supir sekarang ini seperti itu. Kalau misalnya Bapak 50 ribu yang Bapak dapatkan, boleh digambarkan Pak, 50 ribu untuk kebutuhan saja Bapak menutupinya atau mungkin mengakalinya seperti apa, Pak? Yang jelas ya, yang jelas supir itu tidak bisa untuk menganalisa bagaimana kita ini bisa mencukupi sana keluarga. Sedangkan pendapatan seperti itu sangat minim sekali. Jadi kita di rumah itu tidak langsung diam di rumah, kita keluar. Ya, cari penghasilan, cari penghasilan lain, apakah itu maklaran, rumah kelaran, ada sepeda motor dijual atau rumah dijual, kita sebagai menjadi sifatnya biru jasa lah. Itu pun kan tidak tiap hari harus dapat atau tiap minggu harus dapat gitu. Cuma kita mempunyai inisiatif, barangkali ada reseki yang memang bisa untuk dibuat tambahan untuk keluarga. Pak Syafa, kita jeda dulu, Bapak-Bapak kita jeda dulu, karena memang kita nanti akan berlanjut di segmen selanjutnya. Masih terkait dengan polemik, tuntutan, harapan yang ingin dikemukakan oleh palah supir angkot sekota Surabaya. Segmen laporin aja akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen khusus laporin aja, SBO TV, dan juga masih terkait dengan polemik kebutuhan permajaan untuk angkutan umum sekota Surabaya. Dan saat ini saya menyiarkan secara langsung tepat di sekretariat dari komunitas angkutan kota Surabaya, di mana saya juga masih bersama dengan beberapa perwakilan supir angkutan umum sekota Surabaya yang juga masih hadir di sini. Saya akan nantinya melanjutkan terkait dengan apa yang menjadi tuntutan atau juga harapan daripada supir untuk makin mengeksiskan lagi keberadaan dari angkutan umum agar tentunya menjadi salah satu bentuk fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekalipun dengan banyaknya pilihan yang sudah ada, menjadikan masyarakat makin kritis dan juga makin bisa memilih dengan mudahnya seperti apa angkutan atau transportasi yang bisa memberikan kenyamanan lebih. Nah, seperti yang Anda bisa saksikan tepat di belakang saya ini, Pak Mirsa, ini adalah salah satu angkutan yang memang sempat dibicarakan atau sempat diinformasikan dari para supir adalah angkutan umum yang paling berkondisi layak. Meskipun tahun daripada pembuatan atau produksi dari kendaraan ini, ini kurang lebih tahun 90-an, kurang daripada tahun 2000, rata-rata sekitar 95, 98, 2001, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita akumulesikan dengan tahun 2019 sekarang, ini berarti kurang lebih 20 tahun lebih angkutan ini sudah digunakan oleh para supir untuk bisa memberikan pelayanan, khususnya pelayanan transportasi di kota Surabaya. Tapi masih banyak juga kondisi yang memang dikatakan sangat tidak layak untuk angkutan yang ada di kota Surabaya. Seperti di beberapa terminal antara lain Joyoboyo, Manuan, dan lain sebagainya yang mungkin masyarakat ketika bisa melihat mungkin juga bisa menyadari bagaimana tidak layaknya kondisi daripada angkutan umum yang ada di kota Surabaya ini. Nah, saya akan melanjutkan perbincangan atau juga diskusi dengan para supir dan diawali dengan ketua daripada komunitas angkutan kota Surabaya, Pak Yanto. Pak Yanto, tadi saya sempat mendengar informasi bahwasannya ini yang paling layak. Nah, boleh diceritakan Pak, untuk kondisi yang rata-rata tidak layak di angkutan umum ini seperti apa, Pak? Ya, karena masalah kelayakan itu membutuhkan keadaan yang tinggi dan kondisi seperti ini, nah ini kita berusaha, cuma berusaha bagaimana supaya angkutan yang ada ini tidak terlalu parah untuk untuk dijalankan. Nah, ini kondisi yang sudah diperbaiki, bodi yang diperbaiki. Nah, yang lain juga seperti itu ada yang sudah apa itu, keropos-keropos, nah itu memang kondisi seperti disulit untuk diperbaiki karena danaan yang tidak ada. Nah, kelayakan ini bukan artinya terus ini, ini terus layak, ini terus penumpang ini, terus senang dengan lain-lain, tapi paling tidak di kondisi yang saat ini, karena persenangan kita ini mempunyai baru. Ya, tahunnya baru lah. Ini kalau kami sebagai pelaku anggutan, bagaimana kita bisa-bisa memperbarui armada yang ada di anggutan kota Surabaya ini. Pak, ini untuk tampilan luar, saya kira-kira bisa Pak untuk juga berada di dalam anggutan ini untuk bisa tahu kondisi dalamnya? Mungkin. Boleh ya? Oke, baik pemirsa. Ini adalah kondisi yang bisa dikatakan paling layak untuk anggutan umum di kota Surabaya, meskipun saya harus sampaikan, saya lihat di sini, kondisi daripada interior, daripada mobil ini juga sangat-sangat tidak indah menurut saya, karena memang jika harus diperbandingkan dengan moda transportasi umum yang lain, termasuk juga ada bus Surabaya yang juga fasilitas baru, ada juga beberapa pilihan anggutan online dan lain sebagainya, jika harus diperbandingkan, ini kondisinya sangat jauh ya Pak, kalau misalnya harus diperbandingkan dengan pilihan moda transportasi umum yang lain. Baik, Pak ini kondisi yang paling layak, tapi saya lihat mungkin kalau harus diperbandingkan masih dikatakan tidak indah. Iya, dan bisa dikatakan juga ini tidak diminati oleh para penumpang di zaman saat ini. Nah, karena dengan cepatnya perubahan saat ini, nah ini tempat duduk, tempat duduk ini kalau diperbarukan sudah tidak semenit lagi, paling tidak itu ada pisah-pisah bangku, nanti penumpang antara putra dan putri nanti bisa, apa itu, tidak terlalu mepet seperti saat ini dan tidak terlalu, apa itu, seperti sumpek seperti ini. Nanti, nah sekarang kan sudah agak besar dikit rencananya untuk permacan. Kami siap, kami siap, tempat bagaimana pemerintah membantu kami untuk mempersiapkan, memperbarui anggutan-anggutan Surabaya supaya kita bisa berada yang layak, enak dipandang, karena anggutan di Surabaya ini bagus dan indah. Pak, kalau misalnya berbicara soal harapan daripada para supir ini, angkutan ini harus segera diperbaharui, diremajakan, agar mampu bersaing. Yang Bapak inginkan secara lebih detailnya seperti apa, Pak? Ganti baru unitnya atau seperti apa? Kami sebagai pengusaha anggutan, kami sebagai supir, sebagai pelayan masyarakat untuk ditempatasi, harapan kami juga lebih baik diperbarui, kalau tetap ini diperbagi, saya kira masih belum diminati, diperbarui. Kami sebagai pengusaha siap memperbarui, ganti unit, kami siap memperbarui. Nanti kita perbarui, kita juga siap untuk ber-AC, nanti kami, tapi paling tidak pemerintah, bagaimana pemerintah untuk turun tangan, untuk membantu operasi inek profesional kami, sebab kami juga tidak dibebani untuk kerusakan dan untuk mencari penumpang, penumpang yang berapa yang mencari penumpang, supaya kami tidak dibebani, otomatis kami nanti melayani masyarakat tepat waktu. Kalau dari satu jalur itu, harus lima, setengah satu jam, ya harus langsung tepat itu. Karena sekarang dibebani, karena kami harus mencari pengajaran sendiri, mencari kerusakan masyarakat sendiri, ya inilah kami sulit untuk bisa melayani penumpang dengan maksimal tepat waktu itu. Pak, selama ini dari Bapak sebagai ketua daripada komunitas angkutan sekota Surabaya, bagaimana tindakan yang Bapak terima dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya atau mungkin dari Pemkot sendiri, mungkin ada wejangan atau mungkin juga ada wacana terkait perubahan apa yang juga nantinya akan dibantu oleh Pemkot sendiri, Pak? Dan itu apakah sudah terjadi dan eksekusinya apakah sudah ada? Kalau untuk wacana itu memang sudah kita panjang berkali-kali. dan apa itu triknya sudah kami lakukan, cuman eksekusinya ini yang belum dilakukan, kita nggak tahu yang sulit apa. Kalau secara hukum kami serahkan kepada Pemkot atau ke perwakilan kami, tapi secara sosial, kami di lapangan, kami berusaha untuk bagaimana rekan-rekan ini masih tetap tidak lari dari tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat. Ini tinggal bagaimana para pemerintah kota untuk benar-benar membangun, membangun anggota ini supaya layak dan baik. Nah ini saya siap untuk Bantuan Sobat-Bantuan Hukum, kami siap, kami siapkan itu. Cuma kami tetap, kami sebagai pelayan, kami sebagai minta bimbingan kepada pemerintah kota bagaimana kami bisa bersaing dengan persaing-persaing kita yang ada. Karena mau tidak mau, angkutan-angkutan juga cikal bakal terpaksa ada di Surabaya. Kita lanjutkan perbincangan dengan sambil juga saya ingin lihat lagi bagian daripada sisi eksterior atau bagian luar daripada angkutan. Dan mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa kawan-kawan supir ya Pak ya. Itu tadi dari Pak Yanto, ketua daripada komunitas daripada angkutan kota Surabaya. Boleh dilanjutkan dengan Bapak ini, dengan Bapak siapa? Saya Ari Susanto, pengemudi angkutan kota LEN TV, jurusan Joyoboyo, Mejen Sungkono, Air Muhammad, Manu'an, Citra Raya, Banjar Sugiyan. Ini rute yang juga cukup jauh ya Pak ya. Baik, yang Bapak ketahui Pak, dengan apakah polemik atau mungkin kondisi angkutan yang bisa dikatakan prihatin. Nah, harapan atau tuntutan apakah menjadi suara satu teman-teman para supir angkutan ini Pak? Ya, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah ada wacana dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk melaksanakan program angkutan kota dengan sistem by service. Layanan yang dibeli oleh pemerintah kota untuk melayani masyarakat dengan sistem yang terjadwal, tepat waktu, untuk menarik minat masyarakat. Nah, dengan layanan by service dulu yang sudah direncanakan itu ada pos-pos sendiri untuk pengadaan armada baru, biaya operasional, gaji pengemudi yang layak. Nah, dengan ketentuan usia kendaraan tidak lebih dari 5 tahun harus berhasil. Nah, untuk 2018 ya Pak, sempat ada wacana itu. Dan ini sudah satu tahun, apakah ada bentuk-bentuk progres mengarah ke sana Pak? Kayaknya progresnya hanya jalan di tempat saja Mbak. Ya, mungkin saat ini dari Dinas Perhubungan pendataan, pendataan, ya mungkin ini sudah kemarin itu untuk pendataan sudah hampir final sebenarnya. Tapi, kelanjutannya nanti seperti apa kita juga gak tahu ya. Harapan dari kami, masih belum. Jadi, harapan dari kami ya bagaimana baiknya kalau secepatnya direalisasikan untuk mengangkat tarap hidup teman-teman para kemudi angkutan kota Surabaya ini. Pak, ada beberapa polemik yang juga mungkin pro dan kontra di masyarakat dengan banyaknya pilihan moda transportasi yang ada begitu mudahnya. Bahkan via aplikasi. Otomatis sentuhan teknologi juga hadir di sini. Nah, tapi juga ada beberapa wacana yang juga sempat mampir dengan terkait polemik angkutan ini apakah masih perlu atau mungkin juga ditiadakan saja. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai salah satu supir angkutan umum? Ya, sebenarnya kalau ditiadakan ya nggak mungkin, Pak. Karena ini apa? Ini kan gantungan hidup kami sama keluarga sebenarnya. Selain itu, mungkin juga terkait dengan pelayanan masyarakat, apakah juga menurut Bapak itu masih sangat dibutuhkan? Ya, sebenarnya angkutan kota kalau kondisinya memenuhi persyaratan, layak, on time, selalu tepat waktu melayani penumpang, kalau kondisi kendaraan baru berhasil, kan kita bisa bersaing, Pak. Apalagi kemarin itu Dinas Perhubungan Kota juga sudah mau meluncurkan aplikasi untuk angkutan kota. Rencananya kan ada sinergi sebenarnya sama SB Bis Merah itu, Pak. Nah, kelanjutannya nanti ini mau dibikin angkutan tersinergi. Angkutan kota ini dijadikan feeder untuk masuk-masuk ke perumahan atau perkampungan, kita mengumpan-penumpang ke jalan protokol tengah kota. Tapi masih belum ada progres itu? Ya, progresnya ini kayaknya masih jalan di tempat saja. Ya, harapan kami untuk secepatnya diarealisasi gitu. Oke, baik. Tadi Pak Yanto sendiri sebagai ketua ini juga sempat menyampaikan bahwasannya supir-supir ini juga pengen ada apa namanya bentuk inisiatif yang lebih yang nantinya juga bisa berkelanjutan tapi harus dengan sudah berbadan hukum. Nah, para supir sendiri melihat ini seperti apa Pak? Nah, kalau untuk saat ini para pemilih angkutan kota pengemudi sebenarnya sudah pasrah mau dibikin badan hukum mau dikelola di sup sudah kompak kita sebenarnya kita pasrah asal tarap hidup kita bisa layak keluarga ekonominya bisa sedikit terangkat untuk menunjang kebutuhan hidup ya gitu saja. Sebenarnya enggak repot kami-kami ini mau dibikin badan hukum ya monggo-monggo saja. Berarti yang jelas perlu juga ada turun tangan dari pihak pemerintah kota Surabaya dengan segera dalam hal ini yang diinginkan oleh para supir seperti itu. Kalau untuk saya berbicara soal teknis Pak gambarannya semacam apa selain tadi sempat diwacanakan untuk yang dalam waktu dekat ini yang bisa segera dilakukan menurut Bapak langkah pertama kedua seperti apa Pak? Kalau langkah pertama untuk perbaikan kita melakukan uang pribadi kayaknya juga enggak mampu dari kami-kami ini dengan kondisi pendapatan angkutan kota yang saat ini jadi ya kita hanya mengharap campur tangan pemerintah saja sudah enggak mungkin kita untuk mengadak pengadaan armada baru perbaikan jangan kan untuk perbaikan Pak dengan kondisi pendapatan seperti ini untuk hidup layak saja sudah tidak mampu terima kasih Bapak mungkin boleh ditutup dengan beberapa menit terakhir di segmen laporin aja dengan Pak Yanto dengan apa yang tadi ditambahkan Pak mungkin bentuk detail teknis yang juga bisa menunjang dari apa yang diharapkan seperti apa Pak Yanto? Begini harapan kami pemerintah mendengar keluhan keluhan tentang kesehateraan keluhan dengan tugas kami sebagai masyarakat keluhan kondisi keluhan kami semoga pemerintah kota utamanya pemerintah provisi mendengar keluhan kami bahwa kami masih semangat untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik tentang tramutasi kami masih semangat untuk membangun kota Surabaya lewat tramutasi inilah mohon dilaksanakan yang penting kami sebagai mereka ya tadi seperti rekan-rekan terangkat ekonomi kami terangkat kesedaran kami terangkat orang-orang Surabaya yang mau naik anggutan nyaman dan aman di sini karena selama ini Surabaya paling aman tidak ada permasalahan dan ya berarti anggutan tidak ada karena di Surabaya sangat kuat koordinasinya sangat kuat koordinasinya itu sangat sangat inilah bentuk Surabaya ini saya kira di daerah yang lain yang mampu tapi saat ini pemerintah dengar tolong dibantu kami supaya kami bisa melalui masyarakat dengan baik tidak terbebani oleh apapun nah inilah wajib pemerintah turun tangan apapun bentuknya yang penting kami sudah membangun Surabaya mulai puluhan tahun tidak dirugikan dihargai kami siap siap dengarkan siap untuk memperbaiki sepanjang kami juga inilah kami berjuangan superangkutan paling neriman paling sabar tidak ada protes penghasilan kurang tidak ada sekarang lihat saya kemarin lihat gojek saja penghasilan kurang ujuk rasa ke DPRD angkutan tidak ada padahal angkutan kota ini mandiri modal sendiri tarif diatur subsidi sendiri super yang sudah tidak punya mengcubsidi tarif 5 ribu anak sekolah 50 persen dia apa yang mengcubsidi kita-kita semua inilah bentuk tanggung jawab kami sebagai pelan masyarakat inilah tolong didengar oleh orang-orang pemerintah untuk keluhan kami seperti ini kami sudah ini sudah yang tadi dari kan bilang pasrah pasrah ini apa ini termasuk pertanyaan dari saya apakah para supir angkutan umum sekota Surabaya juga siap untuk nantinya menunjukkan profesional atau bahkan juga kedisiplinan hingga sepaket kejujurannya Pak siap sekali siap sekali ini saja sudah ini kalau tidak siap kenapa berangkat jam 5 jam 10 pagi 40 ribu sangat siap sekali inilah tugas kami sebagai pelayanan masyarakat terima kasih Pak Yanto menutup yang juga sangat memukau untuk melakukan atau juga memberi penjelasan terkait apa yang juga menjadi tuntutan dan juga harapan dari para supir angkutan umum sekota Surabaya karena sejatinya moda transportasi umum ini masih sangat dibutuhkan khususnya di kota Surabaya yang juga menjadi salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia namun campur tangan pemerintah kota Surabaya juga dibutuhkan dalam hal ini untuk juga segera memperbaharui atau juga meremajakan angkutan umur agar makin diminati oleh masyarakat demikian demikian untuk segmen khusus laporin aja SBO TV dari kantor komunitas angkutan umum sekota Surabaya Irma Novarina pamit untuk ini terima kasih dan kembali ke studio baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati